Intro Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan pihaknya mendapati penerapan penembakan gas air mata berlebihan yang dilakukan aparat keamanan saat tragedi di Stadion Ganjuruan Malang, Jawa Timur. Edwin Partogi menyebut, rentetan waktu dari penembakan gas air mata pertama keselanjutnya dilakukan dalam kurun waktu berdekatan. Edwin berujar keterangan itu didasari pada video yang didapat pihaknya. Video itu saat kejadian penembakan gas air mata pertama kali dilesatkan ke arah penonton. Edwin mengatakan rentetan tembakan pertama dan kedua dilakukan atau terdengar dalam waktu berdekatan. Menurut Edwin, penggunaan gas air mata berlebihan di lapangan ke arah masa penonton. Digatakan Edwin pihaknya mendapati keterangan saksi yang berhasil keluar stadion. Saksi menyebut, aparat keamanan sengaja menembakkan gas air mata hingga keluar stadion. Saksi tersebut melihat gas air mata ditembakkan hingga ke area parkir motor Stadion Ganjuruan. Padahal posisi yang bersangkutan saat menonton pertandingan berada di Tribun 7. Edwin mengatakan saksi berhasil menyelamatkan diri dengan cara keluar dari pintu 3 Stadion Ganjuruan. Sementara ia berada di Tribun 7 saat menonton pertandingan. Namun upaya keluar dari pintu Tribun 7 urung terlaksana. Lantaran area tempatnya menonton ditembaki gas air mata oleh aparat kepolisian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News Terima kasih telah menonton!